Oke, hari ini kita ingin bikin tutorial cara mencetak baju atau meng-cutting baju dengan polyflex jadi hasil jadinya maunya seperti ini kita siapin dulu file yang diperlukan pertama kedua, mesin cuttingnya harus ada polyflexnya ini kita pakai polyflex warna kuning sesuai dengan warna desain oke, untuk aplikasi yang kita pakai CorelDRAW, bisa juga pakai illustrator, jadi ini file-nya kita masukin ke kertas yang kita pakai ukurannya A3 dalam ukuran A3 ini bisa memuat banyak nih untuk desainnya jangan lupa gambarnya di mirror kemudian ini gambarnya harus bentuk vector nggak bisa bentuk image harus di tracing dulu atau di convert jadi vector oke, ini gambarnya terus kita seleksi semua kita akan jadikan outline ya seleksi semua nah ini ada di outline berikutnya kita save as file-nya jadi AutoCAD ya nah ini DXF AutoCAD kita save komputer kita oke oke, berikutnya kita karena kita pakai Cameo kita buka aplikasi Cameo ya kemudian kita setting ukuran kertasnya disini ukurannya A3 ya ini ukuran A3 nih ya kita buka file tadi yang kita save ya biarkan dia loading sedenak oke ini file-nya sudah loading kita masukin ya ini file-nya masih di group nih jadi semuanya kesatuan satu kesatuan ya kalau kita mau cutting misalnya bertahap bagian atas aja atau dua baris aja kita bisa ungroup dulu kita ke design pencet design pencet ini ya setelah seleksi ungroup jadi kita bisa pilih-pilih yang mau di cutting bagian mana nah misalnya ini tiga baris ya atau nah tiga baris yang di atas atau yang ini aja yang di cutting jadi kita bisa pilih ini ya ini satu baris ya iya belum ini masih seluruhnya jadi kita seleksi dulu nah ini di cutting yang barisan atas dulu jadi kita akan cutting yang bagian atas dulu ya ini sekarang kita akan loading ke polyflexnya ke mesin cutting jadi ini image image baris pertama aja yang mau kita cuti nah ini lagi mau potong nih kita potongnya yang satu garis pertama aja 4 image oke kalau kita lihat ini mungkin agak susah lihat nah tapi ini udah dipotong nih tahap berikutnya kita buang ya kita potong dulu kemudian kita buang bagian yang tidak diperlukan kita pakai cutter untuk mencongkel bagian yang tidak diperlukan nah ini di tengah-tengah beratan ini juga masih ada yang perlu dibuang ya kita maunya nanti seperti ini nah ini ini gambarnya desainnya terbarat ya jadi kalau kita lihat dari depan ini ini dia gate top nah di A nya juga ada borongan kecil nih nah jadi jangan sampai kelupaan dibuang kalau enggak nanti pasti press di baju jadi permanent jadi ini desainnya relatif kecil jadi dibutuhkan keteritian jadi kalau untuk desain kecil aja kita bisa buat yang desain yang lebih besar itu relatif lebih gampang ya biasa sih kalau di pasaran desain yang kecil-kecil ini harganya lebih mahal ya jatuhnya dibanding desain yang besar yang ukuran besar ya nah ini bisa buat 4 baju ya oke tahap berikutnya